Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dana Soeha Disini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya Setelah kita mempelajari apa itu almu nasabah Pengertian almu nasabah Dan macam-macam almu nasabah Maka kita akan dapat mempelajari manfaat belajar almu nasabah Apa sih manfaat dari belajar almu nasabah? Yaitu pertama, menjadikan bagian-bagian kalam sebagiannya dengan sebagian yang lain menjadi satu kesatuan yang utuh Yang kedua, menghilangkan keraguan dalam hati karena mampu menemukan kehalusan susunan kata Yang ketiga, mengetahui rahasia dan hikmah disebalik percaratan hukum Yang keempat, dapat menentukan dan mengetahui pemahaman tentang makna-makna ayat Serta mengetahui pemertian dan definisi ayat yang dimaksud Yang kelima, mengetahui dengan jelas rahasia pemulangan ayat Dan bagaimana pisah-pisah yang terkandung di dalamnya Yang keenam, dapat mempersiapkan dan menemukan adanya almu nasabah antar ayat dan surah Yang ketujuh, membantu mempermudah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Sehingga dapat mengeluarkan istimbat hukum dan terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam menangkap pesan-pesan agama Dan yang terakhir, mengetahui mutu dan tingkat kebalagatan bahasa Al-Quran Sehingga menjadi yakin akan kemukizatan Al-Quran Nah, jadi itu adalah beberapa manfaat dari belajar almu nasabah Sekian materi dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Macam-macam almu nasabah Menurut kataan almu nasabah adalah segi pertalian antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat Atau antara ayat dengan ayat dalam banyak ayat Atau antara surat dengan surat Sebagaimana yang terdapat dalam pengertian almu nasabah Menurut manakatan Maka macam-macam almu nasabah yaitu A. Almu nasabah antar kalimat Yaitu persesuaian antara suatu kalimat dengan kalimat lainnya dalam suatu ayat Satu al-istiharat atau peralihan kepada penjelasan lain Misalnya dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 26 Ayat ini menurut Azamah Syarih datang setelah pembicaraan tentang terbukanya aurat Adam Awam menutupinya dengan daun Hubungan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penciptaan pakaian berupa daun merupakan karunia Allah Telanjang dan terbuka aurat merupakan suatu perbuatan yang hina dan menutupnya merupakan bagian yang besar dari takwa B. Al-munasabah antar surat Contoh dari munasabah antar surat adalah tampak dari munasabah tarah surat al-Baqarah dengan surat al-Iqran Keduanya menggambarkan hubungan antara dalil dengan keraguan-keraguan akan dalil Maksudnya surat al-Baqarah merupakan surat yang mengajukan dalil mengenai hukum Karena surat ini memuat keidah-keidah agama Sementara surat al-Iqran sebagai jawaban atas keraguan-keraguan para musuh Islam 1. Hubungan surat dengan surat sebelumnya Hasil penelitian yang didapatkan pada surat al-Insyirah ayat 12 dengan surat ad-Duhah ayat 11 Tim Tafsir menyebutkan bahwa penasabah surat ini al-Insyirah dengan surat sebelumnya ad-Duhah Pada surat ad-Duhah orang-orang yang beriman dijanjikan kehidupan yang lebih baik yaitu kemenangan Maka jalan untuk mencapai kemenangan dijelaskan oleh surat al-Insyirah Yaitu orang-orang yang beriman menerima risiko perjuangan dengan kesabaran ditangkannya kemudian setelah masa-masa sulit Serta diberikan tentunan untuk meraih kemenangan 2. Hubungan antara penutup surat dengan awal surat berikutnya Pada surat al-Insyirah ayat 12 dengan surat al-As Ayat 13 pada akhir surat al-Insyirah ditutup dengan pedoman dan rambu-rambu untuk memenangkan dakwah Selanjutnya pada surat al-As diterangkan bahwa komitmen untuk mencapai kemenangan dan kesuksesan hidup meski disiplin waktu 2. Mengisinya dengan iman, amal soleh, dan saling menasehati 3. Hubungan nama surat dengan isi atau tujuan surat Contoh pada surat At-Takwir Nama At-Takwir ramai dari kata Al-Kuwirat yang terdapat pada ayat pertama Memiliki artimat hari yang digulung sehingga hilang cahayanya Menerangkan uraian kejadian dan kegantinan hari kiamat C. Munasabah antara ayat Contohnya yaitu pada surat al-Mu'minun Ayat pertama Menginformasikan keberuntungan dalam orang-orang mu'min Sedang ayat kedua tentang keberuntungan orang-orang kapir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriyani dari Prodipai Semester 2 Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai makna Al-Munasabah Langsung saja, Al-Munasabah secara etimologi Berasal dari kata Nasabah Yunas Ibu Munasibatan Yang artinya dekat atau karib Al-Munasabah searti dengan Al-Muqarabah Yang mengandung arti mendekatkan dan menyesuaikan Al-Suyuti juga mengurai kata Munasabah berarti perhubungan Pertalian, Pertautan, Persesuaian, Kecocokan, dan Kepantasan Sementara Al-Nasibu menurut Al-Zarkasi adalah sama artinya Dengan Al-Karibu Al-Mutasil Yang artinya dekat dan bersambungan Imam Al-Suyuti mengartikan Munasabah dalam bahasa Adalah Al-Mushakalah atau keserupaan Dan Al-Muqarabah yang artinya kedekatan Tempat kembalinya pada ayat-ayat yang satu makna Dan menghubungkan dengan ayat tersebut Baik yang umum atau yang khusus Yang bersifat logis atau indrawi Hayalan atau keterkaitan yang bersifat logika Seperti antara sebab dan akibat antara dua hal yang sepadan Selanjutnya Al-Munasabah secara terminologi Al-Munasabah secara terminologi adalah Mencari kedekatan, hubungan, kaitan Antara satu ayat atau kelompok ayat Dengan ayat atau kelompok ayat yang berdekatan Baik dengan yang sebelumnya maupun yang sesudahnya Termasuk mencari kaitan antara ayat yang berada pada akhir sebuah surat Dengan ayat yang berada pada awal sebuah surat berikutnya Atau antara suatu surat dengan surat sesudah ataupun sebelumnya Imam Al-Sayyuti mengutip Ibn Al-Arabi Mendefinisikan Munasabah kepada keterkaitan ayat-ayat Al-Quran Antara sebagiannya dengan sebagian yang lain Sehingga ia terlihat sebagai suatu ungkapan yang rapi dan sistematis Menurut Al-Bikai, Munasabah adalah suatu ilmu Yang mencoba mengetahui alasan-alsan dibalik susunan Atau urutan bagian-bagian Al-Quran Baik ayat dengan ayat Atau surat dengan surat Jadi, dalam konteks ulum Al-Quran Munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antar ayat Atau antar surat Baik korelasi itu bersifat umum ataupun khusus Ada pun kesimpulan mengenai makna Al-Munasabah Yaitu secara bahasa Al-Munasabah berasal dari kata Nasabah Yunas Ibu Munasibatan yang artinya dekat atau karib Sedangkan secara terminologi Al-Munasabah adalah mencari kedekatan, hubungan, kaitan Antara satu ayat atau kelompok ayat Dengan ayat atau kelompok ayat yang berdekatan Baik dengan yang sebelumnya ataupun yang sesudahnya Sedangkan dalam konteks ulum Al-Quran Al-Munasabah menjelaskan tentang korelasi makna Antara ayat atau antar surat Baik yang bersifat umum ataupun khusus Jadi, demikianlah penjelasan singkat Mengenai makna Al-Munasabah Setelah hilang mohon dimaafkan Wallahulwafiqillah akwamit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh